Intro Shalom selamat pagi bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini Tentunya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus kuasa dan kasihnya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita Itulah yang menjadi harapan kami bagi kita semuanya Mari kita satukan hati kita untuk berdoa Tuhan Yesus hati kami tidak berhenti-hentinya Selalu mengucap syukur dan berterima kasih Buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami Untuk kami menjalannya sepanjang hari ini Berkati dan urafi firmanmu sehingga menyerangi jalan kehidupan kami Berfirmanlah Tuhan terangilah kehidupan kami melalui firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini Tertulis dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-16 Begini firman Tuhan Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini Kita akan berbicara tentang hidup di tangan Tuhan Hidup di tangan Tuhan berarti kehidupan kita ada dalam kuasa Ada dalam kendali Ada dalam kedaulatan Tuhan Oleh sebab itu pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri Untuk apa kita hidup di dunia ini Jika kita tidak pernah bertanya untuk apa kita hidup di dunia ini Itu mungkin karena kita terlalu sibuk beraktifitas Sehingga tidak meluangkan waktu sendiri bersama dengan Tuhan Tanpa sadar kita menjalani kehidupan karena rutinitas saja Apakah kita sudah menggunakan waktu yang dimiliki dengan benar dan baik Bagi orang yang hidup dan berjalan dalam kebenaran Sesungguhnya kehidupan ini ada di dalam tangan Tuhan Mari kita belajar untuk menyadari bahwa Tuhan punya rencana yang indah Bagi setiap orang yang hidup benar-benar mengandalkan Tuhan Karena hidup kita ini memang ada di tangan Tuhan Jadi mengapa kita perlu menyadari bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan Kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita Tuhan tidak pernah melupakan kita Dalam Yesaya 49.15-16 dikatakan di sana Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku tidak akan melupakan engkau Lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku Jadi Tuhan kita benar-benar sangat menyayangi Benar-benar sangat memperdulikan kita Bahkan sekalipun orang tua kita melupakan dan meninggalkan kita Namun Tuhan sekali-kali tidak pernah melupakan kita Bahkan Tuhan dikatakan melukiskan nama kita di telapak tangannya Tuhan juga mengukir wajah kita di telapak tangannya Tuhan juga menempatkan wajah kita secara permanen di tangannya Jadi siapa sih yang tidak pernah melihat telapak tangannya Tentu setiap hari kita pasti melihat telapak tangan kita Jadi siapa yang tidak pernah melihat telapak tangannya Tidak ada tentunya Jadi kita semua pasti melihat Jadi jika manusia saja melihat telapak tangannya setiap hari Maka demikian pula Tuhan melihat telapak tangannya setiap hari Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan seringkali tak masuk akal bagi kita Sebesar apa sih telapak tangan Tuhan itu kita tidak tahu Tetapi yang jelas sebenarnya Tuhan sedang memberikan gambaran kepada kita Bahwa kasih sayangnya dan kepeduliannya sangat besar kepada kita Jauh melebihi orang-orang di sekitar kita yang dekat dengan kita Bahkan jauh melebihi sayang dan peduli kita terhadap diri kita sendiri Karena itulah saat ini sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan kita Jika kita hidup dalam kebenarannya Sebenarnya kita tidak perlu hidup dalam ketakutan dan dalam kekhawatiran Jika kita mengenal Tuhan dengan benar-benar Seharusnya kita tidak perlu dikungkung oleh kekhawatiran dan ketakutan Di dalam segala hal dalam menjalani kehidupan ini Mari kita belajar untuk berfokus melakukan rencana Dan berfokus untuk melakukan kehendak Tuhan setiap hari dalam hidup yang kita jalani Baik itu di keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, dalam sekolah perkulian kita Dalam apapun yang kita lakukan dan kerjakan Mari kita belajar untuk hidup bersama dengan Tuhan Menjalani hidup kita dengan melibatkan Tuhan Taukah kita bahwa kita ini adalah biji matanya Tuhan Seperti yang tertulis dalam Zakaria 2 ayat 8 dikatakan begini Sebab beginilah tirman Tuhan semesta alam Yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku Mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu Sebab siapa yang menjama kamu Berarti menjama biji matanya Jadi kita ini biji matanya Tuhan Karena itu jika ada yang berusaha mengganggu atau menjama kita Bukankah itu berarti mereka sedang mengganggu atau menjama Tuhan Karena kita ini adalah biji matanya Tuhan Jadi mengapa begitu dikatakan Karena kita ini adalah biji matanya Tuhan Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Kitalah yang seringkali meninggalkan Tuhan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Jadi janganlah hidup dalam kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan lagi Sebab siapa yang dapat mengganggu kita Kita biji matanya Tuhan Tentu saja tidak ada Karena Tuhan ada di pihak kita Tuhan akan bela kita Tuhan akan bersama dengan kita Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Marilah kita belajar untuk menyadari Bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Kita ini ada di telapak tangan Tuhan Kita ini adalah biji matanya Tuhan Dikatakan kita ini adalah Dikatakan tadi berharga di mata Tuhan Siapapun yang mencoba mengganggu kita Akan berurusan bukan dengan kita saja Tetapi dia terutama berurusan dengan Tuhan Jadi hidup kita ini ada di tangan Tuhan Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus Mari kita lihat bahwa perlindungannya dan berkat-berkatnya Sudah tersedia bagi kita yang ada di dalam Tuhan Yang ada di dalam tangan Tuhan Hiduplah berusaha lah berkenan di hati Tuhan Dengan memegang dan melakukan segala perintahnya Mari kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur Buat firman yang kami sudah baca dan dengarkan bersama Yang mengajar kami saat pagi hari ini Bahwa sesungguhnya hidup kami ada di tangan Tuhan Ada dalam kuasa kendali dan kedaulatan Tuhan Oleh sebab itu biarlah kami belajar Untuk melakukan apa yang benar Apa yang menyenangkan Apa yang dikehendaki oleh Tuhan Sehingga kehendak kami Kami mau belajar untuk berfokus kepada Tuhan Dan kami percaya Tuhan Yesus Kami ini ada di tangan Engkau Kami ini tidak karena Engkau tinggalkan Kami ini biji matamu Tuhan Kami ini kepunyaanmu Terima kasih Tuhan Biarlah sepanjang hari ini Segala berkat yang kau janjikan dalam firmanmu Berkat yang terbaik itulah yang menyertai kami Dan biarlah damai sejahteramu Suka citamu Kasihmu Tuhan Yesus Perlindungan Pertolonganmu Menyertai kami sepanjang hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya Amin Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa